Kalo ketemu kita jangan dilawan, kabur aja Ntar mati Guys, tadi abis nonton vlognya VTR Sekarang ini aku keluar dulu ya Cari makan lapar cuy, asli Jadi aku keluar dulu cari makan Belum ada makan satu kali dari pagi Makan, ini doang-doang, ini ribut ya Ini aku pake setelan rungi Ya abis ini makan, abis itu gak tau kemana Mungkin bakal foto-foto dulu di malam hari ya Let's go cuy Oke guys, ini sudah hari ke Kedua turnamen PMGC Ini aku jalan mau ke Arena Coca-Cola nya Ya walaupun disana gak ada orang Cuman ada hostnya doang Cuman yaudahlah ya, gak apa-apa guys Ya jadi ini mau jalan kesana Sekalian saya pengen nonton di depan Oh itu arena di depan tuh Di depan, arenanya doang gak kenonton guys Gak di arenanya ya Karena gak boleh masuk Ya jadi di belakang saya ini ada arenanya Yang dimana saya gak bisa masuk Kalo presentasinya udah bagus banget Di awal-awal itu pas di Hari pertama PUBG nya tuh udah keren banget cuy Pas di arenanya itu ya Pake api-api Pake sawah segala macam Pokoknya keren banget lah Sayang banget menurut saya ya Cuman karena adanya kayak gini Udah gak apa-apa cuy Mungkin kita datangin aja Gimana arenanya Mungkin kalian juga pengen lihat Gimana bentuk arenanya Secara langsung ya Mending kita langsung kesana cuy Tapi sebelum itu mungkin Saya bakal cari tempat Untuk mengurut dulu ya Mantap cuy Oke sekarang aku ada di stadiumnya Stadium gelora bungkarno bukan ya Gelora Eh gelora Venu nya coca-cola Kalian lihat di belakang nih Wet Gede banget bro Anjim Oke sama sekarang udah ada di depannya Tadi sempat ditegur ya Ngapain foto-foto bro Gue dari PUBG bro Bisa nih gak boleh Oh yaudah gak apa bro Ya ampun-ampun katanya gitu ya Yaudah Jadi tapi gak ada bannernya Jadi fotonya di depan doang Nanti saya kirim ke orang PUBG nya cuy Dan mumpung disini Mending kita sekalian sambil nontonin PUBG nih Wey Aku lagi nonton guys Kalian lihat nih Anjay We on top Dubai Januari 21-24 Turnamen ya Ini para BTR Juga masih pernah main cuy Walaupun Turnamennya online Kita harus tetap mendukung Indonesia man Ada 4AM Ada RRQ Ada banyak pokoknya ya Nih kalian lihat Saya rasa menonton nih Biarpun cuma di luar Ini di dalam stadionya kayak gini guys Kita harus tetap mendukung Orang Indonesia Tim dari Indonesia Karena para gubernur Dan para menteri-menteri saja Mendukung masa kita sebagai orang Indonesia Tidak mendukung orang Indonesia sendiri ya Karena Indo Pride is Number one man Sambil nonton Kita cilin Siapakah yang bisa Mendapatkan poin terbanyak Di hari kedua ini ya Mantap cuy Guys Akhirnya makan makanan di Indonesia ya Ayam kremas Ada rendang Ada nasi uduh Nisi padang Wah yang mantap Nah guys Kita nunggu makanannya dulu Karena baterai seluruh 4% Gak buah baterai cadangan Gak tau buah kok gak buah ya Nah guys Mungkin nunggu makan yang datang Habis itu kita makan Langsung Skunless Mantap Lain sini makanannya Makanan Indonesia Batalbor Wah yang mantap Bede ini Batalbor Allah Diikut-ikut Menurutin juga Mantap Jadi aku pesan Nasi padang Batalbor Ini Nabila Kesannya Tau gunjerot Sama Nasi Mantap Mestek Makan dulu Baru Baik sudah selesai makan ya Sudah habis cuy Habis ini cari toko Indomaret lagi Habis itu langsung balik ke hotel kali ya Kenyan udah jadi orang bego ya Beroroknya pasti bego Ya balik dulu cuy Bagaimana dengan kumuman Tunggu 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 Terima kasih telah menonton 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 ke pulau kayak gini guys kita mau ke pulau ya pulau tengah laut, pulau bukan mbak yang tengah laut itu ya yang saya pohon malam itu ya betul kita mau ke pulau tengah laut dulu cuy mantap semuanya buatan disini kasih tapi bisa dibuat ya Dubai sangat amazing man ya pasti udah gue sampe kameranya biar ada nah ini nanti lagi keluar nih di depan nih kita liat nih jadi pas di atas kita ini bener-bener lepas laut banget cuy luar biasa men luar sebelah bagian belakangku ada aquarium yang gede banget cuy sama yang betul sih tupar dulu loh Earth kosong ya wah gila sih dibelakangku aquarium gede banget ja kalian liat ni cha치 Kirby ngajak menit bukan ya, wah ada hotel cuy liat udah hotel tuh tuh satelit tuh wah jadi hotel tapi view nya langsung kalo perenang wah gila sih anjir anjir temanya kayak kayak mancraft gue kayak rupa mancraft gue anjay hotel tapi di bola laut anjir wiss alat tempurnya bapak aku men mantep ini dia bawa sendok apa gimana sih anjir sangr-sangr salah nih bawa sendok sangr-sangr emor lu gue kasih tuh bapak gue nangis lu anjir ditepis meninggal lu nangis sangr-sangr bosenok iuh iuh lemah lemah banget sih lemah banget lemah banget jadi panggut gue kotek nangis nih ngadu mama maaf luar 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 Terima kasih telah menonton 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 belanja buat oleh-oleh ke pasar bisa belanja disini ya mantap terima kasih Abang Benziman sama-sama Abang Genseng bye I owe you brother guys murabat asli rezeki emang nggak kemana ya ketemu sama abang-abang kayak gini mantap cuy foto lagi boleh foto lagi boleh saya cinta Indonesia nah abangnya juga cinta Indonesia saya cinta syarini oh no syarini it was tawar artis Indonesia ya Oh my god my name is Nabil Nabil Arja namanya Nabil Arja arja from Pakistan Pakistan oh you a store here yeah this is your store with you yeah your brother Oh ini saudaranya guys Saudaranya yang abang-abang yang tadi ya Makasih bang Jangan lupa subscribe Airfan1140 Jangan lupa subscribe Jangan lupa Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Airfan1140 Airfan1140 Iya mantap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Guys abangnya terlalu baik ya Dibawain Di diskon Dikasih hadiah mulu Mantap abangnya guys Tau-tau udah nyampe Terima kasih Ntar sampai studio ini Terkocok perut Terus aja Asli lah Gila keren banget sih tapi Mantap, men! Kalah, men! ya Allah ya Allah itu asli sih, itu asli sih, serem banget aku ingin selamat sih kita kena naikin itu gak apa? ya lah pastor ya mas Emy, dikendalikan angkor kita bisa kembali Allah kelihatan manangku asli enjin gila sih warang gila sih warang sekarang kita sudah bermain pagi kita sudah bermain pagi oke banget orang-orang disini bermain pagi disana tadi ada videonya sudah di videoin ini ada juga beberapa arena ini lumayan luas ya pasirnya ternyata kayak pasir pantainya ke Bali tapi lebih halus lagi cuman warnanya warna kuning-kuning gitu warna emas gitu ya coklat-coklat emas maksudnya keren banget tanahnya walaupun tanahnya sedikit menghisap sampai agak serem ya jadi tanahnya kayak agak masuk-masuk gitu loh kayak halus banget cuy mulai ini kan menenggalam kan ya kayak mau tenggelam tenggelam terlalu halusnya ya baru ini mataharinya lagi bagus-bagus banget saya udah coba main bagi ternyata sebenarnya kayaknya main bagi itu seimbang banget cuman mungkin karena tanahnya juga agak gejolak tapi sebenarnya tadi saya udah coba muter begini-gini itu nggak jatuh kayak kerasannya doang aman ya kayaknya safety banget ya safety banget rasanya itu kayak mau jatuh tapi sebenarnya nggak jatuh guys karena bannya besar emang udah disediakan untuk tanah-tanah kayak gini loh cuman ini orang tegut sekali bang itu kayak mau jatuhnya sebenarnya nggak jatuh dia iya kak serem tau oke asya mungkin sekiranya dulu untuk adventure di permainan bagian penting kalian udah lihat gimana nanti habis ini kita bakal jalan lagi ke gurun pasir tapi bener-bener gurun pasir gak ada perkotaan sama sekali kita ke tengah-tengahnya baru kita mungkin bakal naik monta dan bakal ke tempat penari-penari cuy let's go selamat menikmati oke guys sudah selesai foto-foto video-video nanti kita langsung jalan ke tempat campingnya disana akan melihat yang penari-penari mungkin bakal coba mungkin makan selesai gak tau ngapain disana ya nanti kita lihat aja bakal jadi pasang Mars guys karena sirius ya seperti Mars jadi mengikiran saya dengan Kampung Halaman ya di Kampung Halaman iya kayak Kampung Halaman guys jadi habis ini bakal ke camping itu mungkin bakal lihat warta dan bakal duduk-duduk santai-santai disana ya makanya apalagi yang ditunggu jangan lupa klik like, share, komen tungguin trip selanjutnya eh masih jalan langsung ya maksudnya ditungguin ke tempat selanjutnya cuy lego oke sekarang kita mau masuk ke area camping di tengah gurun ya udah banyak mobil tuh udah nyala-nyala depan ya ini kalau udah malam agak dingin cuy ini cuy oke kita jalan dulu masuk ke dalam di area campingnya ya di tengah gurun ikut ini kalian mau lihat gak tau guys wah mana oh ini nantanya nih nantilah mbak kayaknya agak serem ya oh guys udah agak dingin ya maghrib masih padang wih jura keren tuh anjir nanti tengah-tengah itu ada yang juga jengit cikit-cikit 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 cek-cikit 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 oke kita cari sempet duduk nih bar yang udah di resurface sih ya guys jagungnya enak banget ya lembut banget anjir sih ada banyak ininya nih apa namanya menarik cek-cink cek-c prede Oğlum cek-cash kan kayak kameran cek-temper hehehe iğ enser zwei meriah 我 peduli Udah dimulai wuuh astagfirullah arti-uuh saya love it nggak bisa fokus nge-video ini deh kalesnya kulit dari layar benih aku nonton langsung ini bor kebutuhan kalian aja ini ya daftar brengsek brengsek bah 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 bingung aku ini kalo mau liat dari layar sayang mending aku liat langsung gitu loh ini lebih menyenangkan para bimbing keraja ini aku harus begini sampai lupa aku harus makan kan kayak pas menikah benda terkali benda terkali benda terkali oke sekarang aku udah di hotel aku lagi nonton ini ternyata tim BTR sudah sampai ke 4 ya peringkat 4 kemarin peringkat 16 sekarang udah peringkat 4 dengan poin 238 tapi yang nomor 1 itu dari NVX QF 305 ya ini total total PTS nya jadi agak jauh ya untuk ngejarnya cuy 238 ke 305 jadi kira-kira hampir 80-an ya tapi nggak apa-apa ya penting kita udah dukung Indonesia sejauh ini dan Aero juga di peringkat ke-13 cuy walaupun naga bawah cuman nggak apa-apa kita udah dukung tim Indonesia sejauh ini kayaknya saya nggak tau gak bisa sampai ke peringkat 1 atau enggak kayaknya agak susah ya untuk dapetin peringkat 1 karena ini udah di hari terakhir di match terakhir day 4 udah match 7 ini dan peringkatnya peringkat keempat tapi ya kita lihat aja gimana hasil akhirnya semoga kalo emang bisa dapat kesempatan lagi mungkin Indonesia masih bisa memegang piala dari PUBG cuy hebat memang yang ngeri memang adik-adik udah sampai peringkat keempat men sejauh ini udah keren banget sih menurut saya karena dari 16 ke peringkat keempat ya hari pertama 16 sekarang hari terakhir sudah di peringkat keempat sendiri memang BTR ya sesama alien guys kalau dia alien merah saya alien ungu ya mungkin saya nonton dulu nanti kalo misalkan udah hasil akhirnya udah keluar mungkin saya bisa langsung vlog ke kakek kakek saya bakal vlogin dan kasih tau ke kalian hasil akhirnya gimana cuy wuh Nafi guys oldboy oldboy ini termasuk sangar ya oldboy ya dari Nafi yang kemarin nih sekarang menang main mantap ya ini yang pertama nih dari tim nih wah ini udah oke kemalingan saya Irvan dan ini saya udah kelar dari Dubai udah ngurus segala macem dan sekarang saya lagi di karantina selama 5 hari nah jadi saya dikarantin bukan gara-gara Corona emang kebijakan baru dari pemerintah kalau misalkan dari keluar negeri itu harus di karantina selama 5 hari di Indonesia cuy begitu ya oke jadi sebelum saya penutupan saya pengen recap dulu perjalanan saya kemarin kemarin saya pertama ke Dubai datang ke Dubai swipe itu baru abis itu saya nunggu di hotel abis itu saya belanja ke Indomaret segala macem ya baru abis itu saya menunggu hasil tes webnya dan saya juga sempat ke arena Coca-Cola dan menonton live para BTR dan Aerowall sambil mendukung player Indonesia ya mantap men nah baru setelah itu saya udah jalan-jalan lagi ada ke pasir ada ke pasar pasir-pasir ke gurun pasir naik bagi naik mobil-mobilan pokoknya keren banget sih ke akuarium pokoknya banyak banget perjalanannya yes jadi menurut saya Dubai saya nggak expect tinggi banget sama Dubai tapi pas ternyata sampai sana lumayan bagus ya dan ternyata lumayan dingin Dubai cuy nggak seperkiraan saya kayaknya yang bakal panas segala banyak tapi ternyata malah dingin apalagi karena musim Desember 6 saya ah di Dubai Dubai tuh termasuk negara yang udah bukas masa pandemi Corona ini musuhnya tempatnya bagus banget keren banget maju banget bahkan di mallnya itu mau gede banget sumpah apalagi di Dubai Mol ya tuh kayak lengkap banget semuanya ada mungkin bisa tersesat bar kalian kalau ke Dubai Mol aja udah jalanin dimana ini dimana ini dimana udah di neraka saking luasnya udah luas banget gitu loh Dubai Mol ya apalagi terus wisatanya juga di Dubai itu menurut saya ada banyak banget sih karena emang Dubai itu pas saya pelajari disana juga dikastomba ini tempat termasuk malah tempat untuk wisata banget untuk turis banget gitu loh ya walaupun semua rumah dan keadaan yang disana itu lebih ke ini loh apa namanya buatan hampir semuanya buatan karena dulu burun semua ya yang burun yang saya mainin kemarin itu rata-rata kayak gitu semua cuy tempatnya cuma dibangun menjadi rumah jadi semuanya palsu ya kayak nggak palsu juga masih impor gitu loh ekspor gak tau gak tau lah bukan nyetinnya itu ya ambil dari negara lanjut kayak tanah bahkan sampai tanah terus rumput bahkan rumput yang di Indonesia itu dibuang-buang yang jadi ilalang itu di import kesana ya luar biasa ya pokoknya kesan-kesan pesanku pas di Dubai itu menurut saya keren banget ya Dubai ekspektasiku gak setinggi ini gitu loh ekspektasiku kemarin kayak rendah banget tapi ternyata bagus banget ya Dubai Oles sebelum menutup videonya saya ingin ngasih to kalian kalau saya bakal ngelakuin segitu ya segitu yang baju kaos caranya gampang banget kalian tinggal follow aja akun saya akun trofo saya link di deskripsi atau gua mungkin nanti bakal muncul di layar ini linknya apa kalian follow dulu maksudnya kalian bisa langsung follow aja akun trofo saya link di deskripsi nanti beberapa dari kalian bakal mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan baju kaos yang saya gitu ya kan guys mantap hahaha Oh segini aja untuk episode kali ini thank you banget yang udah nonton seperti biasa jangan klik like, share, komen, dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya WILL Tidak ya 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 Terima kasih.